Intro Indonesia saat ini kenal yang dinamakan middle income trap country yaitu istilah dimana kelas menengah tidak bisa naik ke kelas atas jadi negara Indonesia yang berada di kelas menengah ini tidak bisa naik sekali lagi harus digarisbawahi tidak bisa naik di kelas atas atau tidak boleh negara yang terjebak di dalam middle income trap adalah negara yang GDP per kapitanya adalah antara 3.500 dolar sampai 5.000 dolar per kapitanya seperti Indonesia banyak negara yang terjebak di kelas menengah itu selama puluhan tahun misalnya Brazil itu lebih dari 30 tahun baru keluar dari istilah negara dengan middle class income nya Argentina juga sama puluhan tahun juga baru bisa keluar ini yang terkadang membuat kita berpikir seandainya saja ya kita ini adalah kepala negara Amerika atau kepala negara Cina dimana keduanya saat ini memainkan perdagangan internasional lebih dari 30% maaf lebih dari 70% maka negara pasar harus dibuat GDP nya tidak di bawah dan tidak di atas di trap mengapa? karena kalau negara-negara pasar tadi income nya naik maka negara tersebut harus menjadi negara produsen dan ini malah menjadi kompetitor negara besar gak boleh jadi gak boleh negara tersebut jadi produsen kalau negara tersebut miskin misalnya GDP nya di bawah 1.000 per kapita mereka gak mampu beli barang Cina dan beli barang Amerika dan kedua negara itu gak mau membuat negara tersebut miskin makanya negara-negara market harus di jebak di tengah cara trap nya bagaimana dan mengapa harus di trap atau di jebak biasanya negara yang berpenduduk besar yang di jebak di tengah oleh negara kapitalis caranya dengan jangan jadikan mereka negara produsen dan manufaktur kedua jangan jadikan mereka suasem pada pangan terakhir jangan mereka bisa mengendalikan energi ada sebuah perkataan dari menteri luar negeri Amerika dulu namanya Henry Kissinger you control the food, you control the people, you control energy, you control the country kalau mau mengendalikan rakyat, kendalikan pangan mereka kalau mau mengendalikan sebuah negara, kendalikan energi mereka, minyak bumi mereka kita kasih contoh sederhana negara Venezuela yang baru-baru ini negara ini menghasilkan minyak lebih besar dari Indonesia suatu saat Venezuela melawan dalam tanda petik Amerika dengan menjual minyak mentahnya ke Cina Amerika marah dan Amerika membuat Venezuela menjadi fail state atau negara gagal dengan financial warfare yang dilakukan oleh economic hitman-nya pasukannya CIA-nya Amerika dan kita semua tahu negara tersebut dalam setahun terjadi hyperinflation mata uang Venezuela nilai jatuh 1 juta persen sampai harus menerbitkan cryptocurrency sebagai ganti mata uang negara mereka sebagai catatan, Amerika sangat memperhatikan homeland security-nya jadi mulai dari ujung benua Amerika Utara sampai ujung selatan Chile-Argentina harus dibawah kendali Amerika jadi hal-hal negara seperti Venezuela ini disikat pasti oke kita kembali ke topik bagaimana supaya kita keluar dari jebakan middle income country tadi kalau saya boleh memberikan saran bagaimana kalau kita pakai, apa yang Taiwan pakai? apa yang Cina pakai? apa yang Singapura pakai? apa yang Jepang pakai? waktu di-trap dulu yaitu dengan TINA pasti faham kan, wahai pengelola negara faham TINA sekarang asli 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 selamat menikmati